Intro Sudah dikaruniai dua anak, presenter Indra Bekti dan istrinya Aldila Jelita ingin menambah momongan. Keinginannya ini disampaikan Indra Bekti saat ditemui di kawasan Kapten Tendehan Jakarta. Meski keinginannya ini menggebu namun keduanya mengaku pasrah dengan sang pencipta. Tapi kalau misalnya nanti ini sekarang, insya Allah kalau memang dikasih Allah, apa aja deh kita pasrah. Malah yang kadang yang pasrah-pasrah yang memang lebih kasih sama Allah ya gitu. Walaupun IGF juga ya usaha manusia juga ya untuk bisa dapetin anak lagi gitu kan. Jadi ya sekarang katanya sih emang lebih besar puasa Tuhan ya gitu. Tapi Mbak Aldila Jelita juga sudah setuju untuk nambah-nambah lagi ke depannya. Ya kemarin tuh pas kita lagi sempat ketemu sama temen yang ternyata di usianya yang udah cukup lanjut gitu ya. Tapi ternyata hamil gitu. Berapa minggu gitu, positif lah katanya. Jadi itu membuat dia merasa pas kemarin dia ngomong, Mbak aku diinjek dong gitu. Ternyata hamil lagi lah ya tapi secara alami sih memang ini aku dikuatkan lagi dengan gesture dia untuk bertemu sama orang tuh. Dia kayaknya tuh melihat temennya ada yang hamil sekarang, ada yang hamil lagi. Terus temen-temennya banyak yang hamil nih sekarang-sekarang ini. Jadi dia kayak cerita lagi waktu dulu temen-temennya hamil, dia juga hamil. Jadi hamil siapa tuh? Daphne gitu ya, anak pertama gitu. Jadi barengan tuh gitu. Nah kayaknya yang sekarang ini kok dia ada berharap. Sebelumnya Indra dan Aldila sempat melakukan program bayi tabung untuk anak ketiganya. Namun program tersebut gagal. Anak ketiganya bernama Kenworth Atar Indra Bekti meninggal dunia tak lama usai lahir ke dunia.